Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam rahayu, salam budaya Jadi konten kali ini agak simple-simple aja Mungkin teman-teman berkemarin banyak yang tanya Untuk berapa sih jarak antara per kutut satu dan per kutut satunya Kalau itu tergantung tempat sih ya Tergantung lokasi Kalau memang lokasinya rumahnya itu memang lebar Atau space-nya banyak Terus saya biasanya itu saya kasih jarak antara 2 meter Kalau untuk ketika dijemur Tapi kalau nggak ada tempat ya Cicir-cicir-cicir nggak apa-apa Jadi kali ini saya ingin ngasih contoh Yaitu gantangan Bikin gantangan sendiri di rumah Jadi ini ada ini besi Kalau yang kayak gini kemarin saya beli di toko pakan itu 15 ribuan Kalau yang ini Ya hampir sama Sekitar Sekitu ya Jadi ini enak banget sih Memang bisa ditaruh dalam rumah juga Di ruangan Tapi kali ini saya ingin membuat gantangan sendiri di rumah Yaitu di sebelah rumah Karena kebetulan ada tembok Yang kosong Jadi untuk jarak Saya kasih sekitar 2 meter Jadi ya kalau ada teman-teman yang mau kesini Ini gantang bareng Di tembok Nah Sambil ngopi Sambil ngobrol Jadi ini memang di toko pak Karena memang harganya ya Beda-beda Tiap di arah Jika mungkin beda-beda Daripada kita buat sendiri Juga ngelasnya juga ya Lumayan mahal Kalau punya ngelas sendiri sih murah Jadi Fungsinya itu Kalau untuk saya sih Ketika untuk dijemur Kalau untuk dijemur ya Enak Sambil kita ngopi Budut Sambil menikmati Anggungan Perkutut Jawa Kita coba nanti Pasang Ini lokasi gantangan Yang mau saya pasang Ada Lumayan disini bisa dapat Jadi Ada satu Nanti disini Dua Nanti disini Tiga Empat Ada lima Nah disini udah ada satu Cuman ini Bukan terlalu tinggi Dan Sebelasnya sini ada kerekan Tinggi banget Untuk melatih mental Memang Dikerekan Biar suaranya Kita bisa denger Karena beda Kalau udah diatas Suaranya beda banget Kalau udah denger dari bawah Nah disini kan Menarik Jadi kalau teman-teman Punya lokasi Seperti ini Bisa dimanfaatkan Buat jemur juga enak Sambil ngopi Di pojokan sini Kalau tiap pagi Atau Sore Kan pas banget Sambil ngopi Dan ngobrol Kita mantau Burung perkutut Kalau untuk jarak Yang tadi saya bilang Tergantung lokasi juga Takutnya Kalau terlalu mepet Kalau memang mental Burung perkututnya Itu kalah Sama yang satu Yang jelas Mentalnya juga kalah Jadi ya Yang Memang Untuk kelanganan aja Buat Gantangan sendiri Di rumah kan enak Sambil ngopi Sambil Bercengkraman Dengan keluarga Juga Yang Memang Aktivitasnya Terlalu padat Bisa buat Gantangan di rumah Syukur-syukur Bisa menilai Sama anak istrinya Menilai Burung perkututnya Mana yang Paling Sering Gair Kalau Kita buat Gantangan Di lokasi Apa Bawa pohon Ini memang Cukup hati-hati Karena Kita gak tahu Apakah ada ularnya Atau tidak Karena Sangat risikan Sekali Ular bisa masuk Karena pernah Dulu Sangkar saya itu Kemaskan ular Jadi perkutut Berubah jadi ular Untung aja Ularnya cuma kecil Jadi gak bisa Nelan Burung perkututnya Cuman ya Takutnya itu Kegigit Bahaya Amannya Memang Tidak dibawa Pohon Cuman karena Kembali lagi Tadi Lokasinya Memang tidak Memungkinkan Cukup dibawa Pohon Sini aja Ada di tembok Sini Lagi Nah Kalau ini Punya kakak saya Koleksinya Ada Derkuku Puter Ini Derkukuk 2 Jadi Ya Beginilah Hidup di desa Menyenangkan Minum kopi Putut Melaras Burung perkutut Oke gitu aja Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahayu